Kelas 9, Kuru-Kuru Merdeka, kita masuk pada halaman 167 lagi, yaitu ini kedua, kembali ke tahun 90-an. Nah ini, tahun 90-an ini ada rentang waktunya adalah di tahun 1990 sampai tahun 2000. Tentunya di tahun tersebut kalian belum lahir. Nah ini ada gambar, gambar apa ini? Gambar mobil sedang terbang ini ya. Nah masuk, kita masuk pada sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Keterangannya adalah, pelajari gambar di bawah ini, dan kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut yang menyertainya ya. Nah ini gambar 35, perbedaan zaman, jadi time settings itu artinya zaman atau masa. Ini masa tahun 90-an, di mana transportasinya masih sepeda, dan ada mobil tua, ini model PW Kodok namanya. Dan ini zaman sekarang, ya zaman sekarang, sudah pakai sedan, dan sudah ada pakai handphone. Dan ini ya gambar ketiga, itu adalah mobil masa depan. Nah itu si Monita melihat sebuah buku yang berisi gambar-gambar ini semuanya. Nah pertanyaan-pertanyaannya, apa yang kamu lihat pada gambar 35, 3.5 tersebut? Nah gambarnya si Monita sedang melihat perbedaan zaman, dari zaman tahun 90-an, zaman sekarang, dan zaman masa depan. Kemudian, bagaimana orang-orang melakukan perjalanan di tahun 90-an? Orang-orang melakukan perjalanan menggunakan sepeda, dan juga ada yang menggunakan mobil PW Kodok ini ya, masih langkah waktu itu. Kemudian bagian C, bagaimana orang-orang melakukan perjalanan hari ini, artinya zaman sekarang? Tentunya menggunakan mobil yang lebih nyaman, seperti ini ya. Nah kemudian, nomor D, bagaimana pendapat kamu, orang-orang akan melakukan perjalanan di tahun 2222? Nah barangkali seperti ini mobilnya, mobil terbang ke barangkali ini ya, atau mobil yang melintasi, menembus waktu. Nah seperti itu. Nah kemudian, kita masuk pada halaman berikutnya, sesi kedua, membaca. Perhatikan pada gambar-gambar berikut. Perkirakan urutan peristiwa-peristiwa yang ada di cerita ini, di cerita tersebut. Nah untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu, ini nomor satunya ya, ada mobil di depan, depan rumah barangkali ini ya. Nah kemudian, yang nomor duanya, yang mana? Nah tentu ini ada pintunya terbuka, ini pintunya terbuka. Setelah pintu terbuka, tentu kita masuk ke dalam, nah ini nomor tiga. Ada interiornya seperti ini, mobil masa depan ini ya interiornya, berbeda dengan zaman sekarang. Kemudian, yang nomor empat, yang mana? Nah ini, nomor empat. Ternyata si monita masuk ke dalam mobil tersebut, dan mencoba menghidupkan tombol powernya yang berwarna merah ini. Nah setelah tombol powernya hidup, maka si mobil itu, si mobil itu melayang pergi di ayah. Nah itu untuk worksheet 310. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.